Salah satunya juga adalah usia dari si individu tersebut. Berkaitan dengan lobus frontalis sendiri, di dalamnya itu ada namanya prefrontal cortex. Ini baru berkembang, baru benar-benar berkembang ya. Jadi belum menetap, itu di atas 25 tahun ke atas majelis hakim. Prefrontal cortex itu adalah otak bagian kita yang berpikir secara dewasa. Jadi dia mampu menganalisa dengan baik, dengan bijak, itu umur 25 tahun ke atas. Jadi di bawah usia itu, seperti saya katakan remaja atau dewasa awal, itu makanya kadang-kadang masih emosinya meletup-letup. Karena kenapa? Karena amidalanya yang duluan amidala yang bagian otak emosi tadi, yang lebih duluan berkembang. Sementara si bagian analisanya, prefrontal cortex dan lobus frontalis itu baru mulai berkembang dengan baik, itu 25 tahun ke atas. Jadi bisa saja ketika dia melakukan sesuatu karena persepsinya, emosinya yang lebih dulu teraktifasi, usia lobus frontalisnya belum matang, kemudian ada kondisi tertekan, jiwa batinnya sangat terganggu, itu bisa saja mengakibatkan terjadinya tindakan yang sebenarnya tidak baik. Terima kasih.